hai oke teman-teman ya ini saya kedatangan barang lagi ya jadi ini sebagai juga seperti biasa video dokumentasi ya jadi kita langsung buka aja nah ini saya beli sebuah access point lain lagi ya yaitu access point cp-link ya dengan merek c54 ya guys ini saya beli tiga tapi saya enggak bosing tiga-tiganya cukup ambil satu sampel aja ya biar videonya enggak terlalu lama nah access point dan ini itu udah support dual band ya dan mu Mimo ya MU Mimo jadi multi input multi output ya ini saya dekatkan dulu kameranya nah sekarang kita buka ya kita buka ya sambil saya jelasin nanti spesifikasinya jadi kalau untuk reviewnya performa nanti videonya nyusul lagi ya Oke kita dapat adapter dan adapternya ini itu berapa volt ya adaptornya itu adalah 9 volt 0,85 ampere ya jadi adaptornya cukup lumayan ampernya enggak sampai 1 ampere tapi cukup kalau untuk supply access point ini ya jadi access point ini mempunyai 4 antena ya 4 fix antena yang saya duga antena ini yang satunya 2,4 yang satunya juga pasti 5 GHz nah dia memiliki 5 port ya 5 port ethernet yang biru ini biasa digunakan untuk port internet ya atau port one-nya isp-nya biasa masuk ke sini kemudian yang ini LAN ya oke kemudian kita dapat ya kitab-kitab jangan dibuang kalau temen-temen enggak ngerti cara settingnya ya ini ada info di situ cara aksesnya kemudian LAN-nya ini ya belum gigabit ya karena hanya empat aja jadi pasti ini lainnya enggak gigabit alias 100 fast ethernet atau 100 mbps aja ya jadi access point ini sudah support ac-1200 ya ac-1200 ya ac-1200 5G dengan dan 2,4 GHz ya jadi secara teori ya kenapa saya bilang secara teori nanti saya jelasin nah secara teori 5 giganya itu bisa support hingga 867 mbps dan kemudian yang 2,4 drop-end nya drop-end ya biasa saya nyebutnya itu drop-end kepanjangannya itu kalau nggak salah protokol apa ya 802.11n nah itu biasanya protokol wirelessnya ya itu yang drop-end itu 300 mbps ya secara teori lagi ya lagi-lagi secara teori 300 mbps nah kemudian LAN-nya itu 100 mbps nah itu kenapa saya sebut secara teori ya karena meskipun wirelessnya memang support hingga 800 mbps kalau LAN-nya 100 ya secara logika kan LAN-nya hanya mampu mengantarkan paket data kecepatannya itu 100 ya ya jadi out-nya out wirelessnya itu tidak mungkin lebih dari 100 ya karena inputnya saja itu 100 mbps meskipun memang wirelessnya itu support 800 mbps jadi kalau teman-teman beli access point jangan terkecoh dengan tulisan 800 ini ya jadi ah bukan salah juga mereka menulis ya nggak nggak salah mereka nulis memang wirelessnya itu support 800 tetapi LAN yang mereka berikan itu hanya 100 jadi istilahnya itu bottleneck ya bottleneck di LAN-nya jadi lainnya cuma 100 ya tentunya outnya juga 100 meskipun sinyal ini bisa menghantarkan hingga 800 ya teknologinya ya saya bicara teknologinya ya tapi kalau pabrikannya ngasihnya seperti ini ya maksimal pasti 100 mb ya kemudian access point ini juga bisa sebagai router ya modenya sebagai router kemudian ada juga access point mode kemudian ada rank extender atau sering disebut repeater lah kalau teman-teman biasanya bermain di access access point ya jadi kalau ini sebagai router itu ada jenis internetnya yaitu ada dynamic IP kemudian static IP juga bisa PPPoE kemudian ada tunnel juga ya jadi access point ini juga support tunnel ya tunnel tunnel PPTP dan tunnel L2TP ya jadi teman-teman kalau mau setup access point ini menjadi klien ppoe bisa sebagai hotspot ya juga bisa nantinya mungkin cara settingnya akan saya jabarkan di video selanjutnya ya kemudian apalagi ya nggak banyak sih saya bisa review unboxingnya ya nanti ditunggu aja review performanya ya performa dan cara setting lah wah ini kok buram ya jadi di depan ini ada indikator power signal yang 2,4 signal yang 5 GHz kemudian ini ada LAN ya tanda LAN ya ini berm lagi kameranya nggak bisa diajak kerjasama ini saya ini dulu oke kameranya ngajak berkelahi ya ini dia kelihatan nah ini ada lampu internet lampu LAN lampu yang 2,4 ini yang lima giga ini lampu power jadi nggak terlalu banyak tampilannya ya ini di belakangnya ada info barcode dan MAC address tentunya SSID dan default password Hai pertama kali setting ya Hai Oke mungkin cukup sekian dulu ya video unboxing ini nggak terlalu banyak yang bisa saya jelasin ah ditunggu ya video cara setting dan review performanya ya jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka dengan video ini dan yang belum subscribe jolali klik subscribe ya klik 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 subscribe dadah